Pasangan Duda Herlino dan Alisa Subandono juga sedang memasang target untuk menambah momongan. Rupanya dikaruniai dua putra Riendra dan Malik belum membuat Alisa dan Duda puas hingga ingin menambah satu lagi anak. Tak heran jika belakangan Alisa semakin jarang berada di layar kaca. Karena semakin selektif memilih tawaran bermain sinetron yang mengganggu aktivitasnya sebagai istri dan ibu yang sedang mentargetkan untuk menambah momongan dalam waktu dekat. Dan kalau memang apa kasih anak yang ketiga, coba tanya ibunya nih. Amin. Insya Allah ya. Insya Allah sih, gini kalau untuk Ica pribadi untuk memutuskan bisa menerima suatu proyek pasti ada pertimbangan-pertimbangan. Karena kan kalau untuk Ica prioritas sekarang juga keluarga dan anak kan Riendra udah mulai sekolah. Terus Malik juga umur dua tahun lagi aktif-aktifnya gitu. Jadi memang pasti ada pertimbangan tersendiri lah gitu sampai akhirnya bisa menerima suatu proyek. Iya, Alisa Subandono memang telah berubah. Dari artis sinetron yang sempat booming di tahun 2000-an, kini menjadi ibu rumah tangga yang hijrah dan bahagia. Pasalnya Riendra Sang Putra pertama yang baru berusia 4,5 tahun sudah pandai menghafal dan mempraktekan hadis. Rupanya diam-diam sebagai orang tua, Alisa bersama Dudet tidak hanya menyekolahkan Sang Putra di sekolah internasional bernuansa islami, tapi juga rajin mengajarkan ilmu tentang agama di rumah. Kita yang mengarahkan, misalnya pilih mainannya mainan kayak apa, dan kita gak kasih dia games-games yang di gadget gitu sama sekali kita gak kasih. Kalaupun mau nonton yang ada di gadget pun kontennya kita pilih-pilih buat dia, dan apa namanya, ya pokoknya semua kita yang atur gitu. Terus yang bikin kita cukup bahagia itu karena sekarang tiba-tiba misalnya dia kan sudah menghafal hadis juga kan, jadi di rumah tuh dia ulang-ulang tuh hadis, kita ulang kaget nih, dia udah tau hadis juga gitu, jadi udah ada cukup banyak hadis yang dia sudah bisa menghafal gitu sekarang Alhamdulillah. Salah satu hadisnya itu larangan minum sambil berdiri, terus jangan marah sama hadis malu, nah itu dia, waktu itu kita juga kaget gitu kan, karena mungkin dia pernah dengar, tapi kan belum pernah dihajarkan secara langsung, karena kita merasa bertahap gitu, tapi ternyata pas di sekolah sudah diajarkan dia hafal, terus dia ulang, kita langsung, ya Allah Alhamdulillah, kaget juga gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya.